Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon jati di Kabupaten Jember, Jawa Timur roboh menimpa rumah, warung, dan mobil pada 13 November 2017. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Rumah dan warung buah milik Jatmiko, warga Dusun Jatian, Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur, rusak parah tertimpa pohon jati berukuran besar. Seluruh bangunan atap rumah dan perabotan rumah tangga rusak parah tertimpa pohon. Tak hanya merusak bangunan, batang pohon jati juga menimpa dan merusak mobil miliknya yang sedang diparkir dan merusak instalasi listrik serta kabel pemancar televisi. Peristiwa robohnya pohon jati ini dipicu oleh hujan deras disertai angin kencang yang terjadi selama beberapa jam. Ada petir, langsung pohonnya itu ambruk gitu. Memang sebelumnya hujan, Pak? Sebelumnya hujan memang, tapi gak besar. Yang anginnya tapi ya? Anginnya gak ada. Cuma kebetulan ada petir besar sekali, langsung pohonnya roboh gitu. Badan penanggulangan dan bencana daerah Jember menghimbau warga untuk keluar rumah dan meninggalkan bangunan saat terjadi hujan disertai angin kencang. Saya menghimbau kemarin kepada pemilik warung, kalau sudah terjadi hujan, apalagi berpotensi ada anginnya, lebih baik untuk sementara waktu ditutup warungnya. Hujan deras dan angin kencang diperkirakan akan terus terjadi hingga bulan Desember 2017.